Kalau tidurnya menggunakan tempat tidur seperti ini, bisa bikin sehat badan nih, apalagi bentuknya lucu-lucu. Lebih sehat lagi kalau bangun tidur, disuguhi minuman yang hangat. Hmm, nikmat! Saksikan Unyel sekarang ya, dalam episode Menjaga Kesehatan. Wah, rajin-rajin banget sih teman-teman Unyel. Siang-siang gini tetap semangat bikin kerajinan. Tapi, hati-hati ya sama alat-alatnya. Ya, kan suka kejadian nih. Kalau lagi bermain atau belajar, kita harus selalu sedia pertolongan pertama ya. Jangan sampai luka yang baru terbuka tidak tertangani. Ah, bisa-bisa infeksi lho. Nah, salah satu obat luka yang paling praktis kalau kita terluka seperti Raisa, yaitu plester luka. Sebenarnya, apa sih yang membuat luka cepat kering setelah diberi plester luka? Yuk, Unyel ajak teman-teman ke pabrik pembuatan plester luka yang ada di Malang, Jawa Timur. Aduh, siang-siang gini gak ada yang bisa diajak main. Jadi bete. Uh, uh. Aduh, apaan nih? Eh, Niko, tunggu. Itu bukannya si Usro ya? Eh, kenapa tuh dia? Iya, kita sempering aja, Unyel. Iya, ayo. Wah, Usro, Usro ngapain di sini? Waduh, tangan Usro kok luka begitu? Ini, abis kegigit serang, Daniel. Wah, mesti cepat diobatin tuh, Usro. Nanti infeksi lho. Yaudah, Usro. Usro di sini dulu aja ya. Kita cariin obat dulu. Di ruang inilah semua bahan pembuat lem ditimbang. Ada 13 jenis bahan baku yang digunakan. Di antaranya, getah pontinus yang sudah padat seperti ini. Harus pakai penutup hidung ya, karena saat pemimbangan akan menghasilkan debu. Ada juga bahan karet alam yang disemprot cairan anti-sticking agent, agar tidak lengket. Kemudian, hancurkan karet dengan mesin granulator. Jadinya, potongan-potongan karet seperti ini, teman. Sementara itu, kain pester yang terbuat dari nilon dan rayon juga disiapkan. Di ruangan ini, bahan akan digulung, serta dicek motifnya. Apakah warna dan cetakannya sudah sesuai atau belum? Kalau bahan motif lucu ini, pasti teman-teman suka deh. Lem dan kain yang sudah disiapkan tadi akan bertemu di ruangan coating, teman. Cairan lem dan kain akan masuk ke dalam mesin coating dengan suhu 129 derajat Celcius. Begitu keluar, harus cepat didinginkan sampai suhu ruangan, teman. Hasilnya, yaitu berupa gulungan kain yang sudah lengket. Oke, bahan perekat sudah. Sekarang giliran bahan pelindung luka yang disebut wonpet atau bantalan luka. Bantalan ini mampu menyerap cairan di luka sehingga dapat membantu penyembuhan lebih cepat. Kalau teman pernah mengira pelester luka mengandung obat, sebenarnya bukan loh. Pelester luka hanya melindungi luka dari udara luar yang dapat menyebabkan infeksi. Sehingga antibodi tubuh kita dapat menyembuhkan luka lebih cepat. Wonpet ini harus steril, gak boleh sembarangan disentuh. Serta punya rongga yang pas supaya luka tidak lembab. Untuk menyesuaikan ukuran pelester, wonpet dipotong-potong dulu dengan mesin slitting. Halo yang ini dipotong berukuran 25 mm. Ada dua ukuran lainnya, yaitu 18 dan 30 mm. Tinggal dibuat menjadi gulungan-gulungan. Dalam 15 menit, mesin mampu membuat 40 gulungan sekaligus. Tinggal diplester dan diberi cap. Panjang gulungan sampai 200 meter loh. Wih, panjang banget ya. Gulungan kain yang sudah lengket atau disebut jumbo roll harus dipotong menjadi beberapa bagian. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, lebih mudah saat penyatuan semua bahan di proses dressingnya. Sip! Pada proses dressing ini, mulai dari mother roll, wonpet, pelindung wonpet, dan sampul plester disatukan. Mesin akan memutar semua bahan dan menyatukan bagian-bagiannya. Nil, 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 kenapa ada layar tancap ya disini? Mana nih filmnya? Eh, Miku, ini tuh bukan alat roll film, Miku. Tapi, ini mesin dressing untuk bikin plester luka. Tuh, lihat semua bahan-bahan plester lukanya disatuin semua. Yah, kirain mau dengarkan bareng disini. Tuh, bukan. Mother roll bermotif akan berjalan melalui beberapa rel. Sementara wonpet akan masuk ke dalam mesin untuk dipotong dan direkatkan pada mother roll. Selanjutnya, mesin akan memasang silikon untuk melindungi wonpet serta memasang cover depan dan belakang. Sip! Seperti ini jadinya. Semua berlangsung cepat. Dalam satu menit saja, mesin mampu menghasilkan 1.500 plester siap pakai lho. Wah, canggih banget ya. Pabrik yang sudah ada sejak tahun 1981 ini berhasil membuat 1 miliar plester untuk periode Januari sampai September 2014. Wah, unil nggak bisa bayangin tuh. Banyaknya kayak apa ya? Lanjut, di ruang packing, plester luka dirapikan dan dikelompokkan berdasarkan warnanya. Untuk jenis fun kit, tersedia 3 warna dalam satu amplop. Ada hijau, merah, dan biru. Mau pilih yang mana nih teman? Oke deh, plester luka bisa teman simpan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah Miku, ini baru cocok nih sama Usro. Aduh, kasihan tuh Usro, luka begitu. Hihihi, kerjain unyil ah Eh, apaan nih? Ih, Miku Aduh, Miku iseng banget sih Dah unyil Eh, tunggu, tunggu, tunggu Badan sehat berawal dengan tidur yang cukup Apalagi kalau menggunakan tempat tidur yang nyaman Hihihi Dengan kemajuan teknologi Produk tempat tidur semakin disesuaikan dengan tingkat kenyamanan Nah, kalian tahu spring bed kan? Disebut spring bed karena material kasur tidak hanya busa Tapi ada per di dalamnya Membuat kasur menjadi lebih empuk Di sini nih tempat membuatnya Di Sidoarjo, Jawa Timur Banyak macam spring bed yang dihasilkan Ada yang untuk anak-anak dengan desain minion yang lucu Sampai ukuran besar untuk keluarga Yang penasaran duduk manis ya Unyil ajak lihat proses pembuatannya Come on Ya, elah Panas-panas sih ini Kasur lagi anyep begini malah kagak ada panas Eh, Mpo Ipe Lagi bersihin kasur, po Iya nih, Sro, abis ketumpaan air Tapi lama bener ini keringnya Eh, tungguin bawa-bawa minum, Sro Iya, Mpo Biar sehat Banyak minum air putih Ya, cakep itu Ya, Sro Ya ampun, Sro Kok gak hati-hati Eh, tapi po Tapi po, maafin Sro ya Dia kan gak sengaja Iya, iya Udah sana deh pada main Daripada kasur, po dibasain lagi Eh, iya deh, po Ayo, Sro, buruan Ayo Tahap pertama adalah pembentukan, Per Bahan yang digunakan kawat berukuran 2,4 mili Kawat akan masuk ke mesin koiler Untuk dibentuk secara spiral Biasanya pabrik ini membentuk Per Setinggi 15 dan 18 cm Ada 3 proses di dalam mesin koiler Pertama, kawat akan dibentuk spiral Kemudian pemasangan simpul di tiap ujungnya Terakhir, proses heat treatment untuk mengeraskan kawat Mesin ini mampu menghasilkan 22 ribu potongan per selama 7 jam Wih, keren Diameter per yang dihasilkan antara 81 sampai 85 mm Semakin besar diameter pernya Maka akan semakin empuk kasurnya Hihihi Nah, selanjutnya Per-per ini akan disatukan tiap satu koli untuk ke tahap berikutnya Di ruang assembling, per-per akan disusun sesuai dengan ukuran kasur yang akan diproduksi Dari sinilah besar kecilnya kasur dihasilkan Lanjut Per akan dipasang frame atau bingkai supaya lebih kuat Pasang M-guard di pinggir dan corner guard di bagian sudut-sudutnya Agar per tidak mudah amblas Rekatkan dengan tembakan clip di tiap sisi Baru deh pasang frame di sepanjang sisinya Atas bawah ya teman Sip Pasang per sudah Sekarang yang gak kalah penting nih Yaitu menyusun busa Nah, proses ini dinamakan kilting Di proses ini, busa dan kain pembungkus dijahit menjadi satu Dengan pola yang sudah dibikin secara komputerisasi Mesin tinggal menjahit sesuai dengan pola yang sudah diprogram Wow, keren banget kan Nah, mesin jahit sebanyak ini bisa bekerja berbarengan tuh Ganti warna, ganti benang, ah semuanya bekerja sendiri loh Hmm, kalau pol itu yang jahit, pasti udah pusing duluan tuh cari-cari benangnya Selanjutnya, dua busa dan dua jenis kain pembungkus langsung masuk ke mesin untuk disatukan Hasilnya akan jadi seperti ini nih Busa kasur yang telah berpola cantik Busa akan terus berjalan menuju mesin pemotong Mesin ini bisa mengatur ukuran busa sesuai tipenya Sekaligus merapikan bagian pinggir-pinggirnya Baru deh, busa dibordir serta diberi bahan tambahan di tiap pinggirnya Sip deh Oh iya, selain spring standar Ada juga kasur dengan tipe yang menggunakan pocket spring Kasur tipe ini lebih lunak Tinggal ditutup dengan kain dan direkatkan menggunakan klip Baru deh, diberi busa dan dilem Oh iya, komposisi dan jenis busa yang dipasang menentukan tingkat empuknya kasur loh Enak nih busa buat tidur siang-siang begini Aduh, ambut lagi Ushro, itu belum selesai Biar tambah empuk, kasurnya harus dikasih per ini nih Eh, 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 nyel Gimana sih? Maaf, Sro, kan biar gak ngantuk juga Eh, ayo kita ke proses berikutnya Nah, di ruang assembling, per akan disatukan dengan busa Beri lembaran karpet, taruh per, beri busa yang tadi dibordir, kemudian rekatkan Nah, lapisan ini akan menjadi bagian bawah kasur Sementara bagian sebaliknya akan dipasang karpet, busa, dan tutup dengan busa bordir Jangan lupa rekatkan semua sisinya ya Supaya tidak ada bagian yang tajam atau yang membahayakan Di tiap sudut juga diberi busa dan karpet Baru deh, rekatkan Biar makin cantik, pasang covernya untuk menutupi bagian dalam dari springbed Sip, kasur springbed selanjutnya akan masuk proses penjahitan di ujungnya Namanya pembentukan corner Semua sisi ya, baru deh masuk ke tahap pembungkusan Tuh, lihat, sudah rapi dan siap dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri loh Harga springbed ini berkisar 1 sampai 6 juta rupiah Satu, dua Aduh, ayo suruh, yang kuat bawahnya Iya, ini juga udah sekuat tenaga Emang kasurnya berat nih Ya, nanti kan bisa istirahat di kasurnya, suruh Aduh, jatuh Aduh, yaaah Ya, yaaah Yaudah, ambil aja suruh Tapi yang lebih semangat ya Ayo, satu, dua, satu, dua Eh, irin kayaknya lagi gak enak badan tuh Kalau lagi gak enak badan kayak gini Enaknya minum-minuman apa ya? Hmm, pengen minuman alami yang menyehatkan, teman Nah, kasih jahe aja, Tante Jahe salah satu minuman penghangat sekaligus obat loh Ah, untung mama Ica punya jahe praktis yang siap seduh Jadi langsung bisa diminum deh Wedang jahe merupakan minuman khas dari daerah Jawa Kalau di Malang, Jawa Timur, wedang jahe biasa disebut wedang pokak Pak Yusni ini salah satu pengusaha yang membuat wedang pokak instan menjadi oleh-oleh khasnya kota Batu Malang Oh iya, teman Jahe merupakan dalam kategori rempah-rempah Masih temenan sama kunyit dan kencur Hihihihi Tanaman ini cocok tumbuh di daerah tropis dan subtropis Biasanya para petani jahe baru bisa memanen jahe saat berusia 8-10 bulan Ciri-ciri tanaman jahe yang siap panen Daun akan menguning dan lama-lama kering Saat itulah jahe sudah bisa dipetik Awakku kok enak banget yuk Aduh Eh, kenang loh Pak Selamat, kenapa pak? Iki loh Nyil Badan Pak Selamat menggigil Eh, gak enak badan Hatsin Ih, Pak Selamat bersin gak ditutup Ah, kena unyil nih Maaf Nyil Pak Selamat gak sengaja Aduh Eh, ada apaan ini rame-rame begini? Eh, Pak Ipeh Ini kok, Pak Selamat bersin ke unyil Uh, Pak Ipeh Ada jamu buat Pak Selamat gak? Ya, jamu empo udah abis nyil Bentar daya Empo bikinin khusus buat Pak Selamat ya Oh, maturnun Jahe memiliki kandungan zat gingerol Yang memberikan rasa pedas Itu dia, kenapa tubuh kita bisa hangat Kalau makan atau minum jahe Dalam usahanya Payus nih menggunakan jahe jenis emprit atau kecil Jenis jahe ini lebih pedas dari jahe gajah Selain itu, jahe emprit lebih mudah didapat di daerah batu Oke, cuci terlebih dahulu jahenya dengan air bersih ya Ayo, Aulia Jangan sampai ada sisa-sisa kotoran yang menempel di jahenya ya Jangan ketinggalan Daun serai dan daun pandannya juga ya Semua bahan untuk membuat wedang pokak ini alami loh teman Selesai Yuk, kita ke proses pemotongan Selanjutnya kita akan potong-potong jahenya Potong jahe menjadi kecil-kecil Tiap resepnya, wedang pokak membutuhkan 5 kg jahe Potong kecil-kecil seperti ini Supaya nantinya lebih mudah hancur saat masuk ke mesin slab Potong juga daun serai dan daun pandannya ya Kayu manis hanya perlu dipecahkan seperti ini Dan palah yang diambil isinya sagi ya Tuh, bahan-bahannya menyehatkan semua kan Oke, bumbu racikan sudah beres Lah, 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 lah Ah, jahenya udah Serainya juga udah kumprit Hmm, apaan lagi ya Aduh, 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 pedes, pedes Aduh, bagaimana ini? Air, air Ayo, Firza Sekarang giliran kamu nih Mencampur semua bahannya Kalau sudah, masukkan campuran bahan sedikit gemis sedikit ke dalam mesin slab Sambil sesekali diberi air Biar tidak seret Nah, sudah jadi deh Eh, tapi masih ada ampasnya teman Pisahkan dulu dengan alat spinner Eh, tapi larutannya harus dibungkus dengan kain screen dulu ya Sebelum memisahkan ampasnya Kalau pakai kain saringan yang lain bisa lengket teman Putar-putar sampai ampas dan airnya terpisah ya Seperti ini nih Air jahe ini sudah siap dicampur dengan bahan lainnya Sip deh Oke, waktunya perebusan Wah, tempatnya panas banget nih Rebus air jahe di kuali besar ini Tambahkan cengkeh dan garam Dengan panas maksimal dan mesin mengaduk terus Air jahe nanti akan mengkristal dan padat Setelah setengah jam, masukkan gula putih Ukurannya sebanding dengan berat jahenya Tunggu sampai campuran air jahe mendidih Kalau sudah, selanjutnya masukkan gula merah Tidak boleh lama-lama merebus gula merahnya ya teman Bisa gosong nanti Sip, tunggu sampai dua jam ya Wah, lama juga ya Nah, ini dia wujud barunya jahe Sudah lebih padat kan? Supaya menjadi bubuk dan bisa kita nikmati menjadi minuman Hancurkan dulu jahe kristalnya Ups, mesti pakai masker ya teman Karena saat jahe kristal masuk ke mesin Langsung menjadi bubuk lembut Nah, kalau bubuk halusnya terhirup Masuk ke pernapasan kan bisa bahaya Oke deh, wedang pokak instannya sudah jadi Tapi akan lebih menarik lagi kalau pakai kemasan yang cantik nih Kan untuk oleh-oleh Oh iya, dari bahan baku jahe bisa menghasilkan bubuk wedang pokak instan hingga dua kali berat bahan bakunya loh Wah, jadi punya nilai ekonomis yang lebih kan teman Timbang per 150 gram tiap bungkusnya teman Selain rasa original, sebagai varian lainnya ada juga rasa susu dan kopi Sebelumnya, campur dulu bubuk jahe dengan bubuk susu Buat yang suka pahit, bisa coba yang rasa kopi loh Jangan lupa, rekatkan plastiknya ya Untuk menutup plastiknya, pakai mesin sealer ini Biar nggak tumpah Baru deh, masukkan ke dalam kemasan Harganya 9 ribu rupiah saja kok teman Wedang pokak ini bisa menjadi obat nyeri gigi dan gusi loh Karena jahe bersifat anti jamur dan anti bakteri Nah, ini jamu cocok bener nih buat paslamet Cobain dah, kagak pakai pengelet-pengeletan Encik, encik, kita coba yuk Bagaimana pak? Mantem kagak? Hmm, anget Melani dan Usro akan berpetualang ke Purbalingga, Jawa Tengah Untuk mengunjungi tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman Eh, nggak cuma itu aja Unyel dan teman-teman punya misi lain juga nih Mencari benda pusaka, peninggalan Jenderal Sudirman yang hilang dicuri orang Wah, kira-kira berhasil nggak ya misi Unyel ini? Saksikan Unyel Spesial Hari Pahlawan Episode Pusaka Sang Jenderal Selasa 10 November 2015 Jam 12.35 WIB Hanya di Trans 7 Terima kasih telah menonton!